Sementara itu, Pemirsa, pada Senin Malam, Stasiun Pasar Senen Cekarta Pusat terpantau sepi. Pemeriksaan rapitas pun sudah ditutup bagi calon penumpang yang hendak berangkat. Dan berikut laporan selengkapnya Nadia Raisa dari Stasiun Pasar Senen. Ya, Pemirsa, Senin Malam Stasiun Pasar Senen sudah terpantau sepi, namun menurut data yang kami dapatkan hari ini ada 3.246 orang yang melakukan keberangkatan dengan tujuan yang didominasi ke Jawa Tengah dan juga Jawa Timur. Dan data ini juga lebih menurun dibandingkan dengan hari sebelumnya, yang mana yang melakukan keberangkatan ada 3.674 orang. Sementara untuk kedatangan lebih tinggi hari ini, yaitu 2.431 orang, sementara kemarin adalah 1.236 orang. Sepinya pengunjung di Senin Malam ini, secara otomatis pemeriksaan rapitas artigen juga sudah ditutup dari yang jam operasionalnya adalah pukul 5 hingga pukul 21 waktu Indonesia Barat, tetapi dikarenakan sudah tidak ada lagi penumpang yang akan melakukan rapitas antigen, maka pemeriksaan tersebut ditutup pukul 19 waktu Indonesia Barat. Selain rapitas antigen yang dilakukan atau diselenggarakan oleh PT KAI, Kodam dan juga Kodam Metro Jaya melakukan pemeriksaan rapitas antigen secara gratis, namun untuk hari ini kuotanya adalah 300 saja, oleh karena itu dikarenakan kuota sudah habis, maka calon penumpang tidak dapat mengikuti rapitas antigen yang gratis ini. Dari Jakarta, Nadia Raisa, Edi Nugroho, Irvandi, Ayus Maporkan.